Intro Halo Sobat Komando yang rambutnya banyak kutunya Hmm, luar binasa anda bos Menggetarkan bulu hidupnya Pak Bambang Satu kalimat yang tepat kita ucapkan Atas pembelian 6 buah helikopter MT530G Kebanggaan Tentera Darat Malaysia Yang menghabiskan duit hingga 300 juta ringgit Malaysia Yang telah ditekan pada 2016 yang lalu Dan kini telah diterima oleh Tentera Darat Malaysia Wax Lalu, pertanyaan besar muncul Kenapa Malaysia memilih MT530G Bukannya helikopter serang setelah sedan segarang AH-64 Apache Ataupun T129 Attack Sebagaimana yang dipakai oleh negara-negara tetangga Yang tentu kemampuannya jauh di atas MD530G Milik TDM saat ini Yang juga bukan kaleng-kaleng bos Ada jawaban yang masuk akal Kenapa Malaysia memilih MD530G ini Karena helikopter ini bakal di tempat dan di pantai timur Sabah Maka bisa dibilang kemampuan helikopter sudah mencukupi Untuk menangani ancaman dan menjaga keselamatan Sabah Seperti menangani kejadian Ladatu Dimana pasukan Sulu menyerang Sabah Helikopter ini sudah pasti mampu membuat mimpi buruk bagi pasukan Sulu Untuk kembali bermacam-macam Ada juga yang menyebut ada faktor kos alias faktor duit juga bos Karena helikopter AH-64 Apache Harganya bukan kaleng-kaleng Bukan seperti nasi lemak Satu ringgit dapet tiga Cukup mahal dikatakan Satu unit AH-64 Apache Bisa mendapatkan hingga Lima sampai sepuluh unit MD530G Milik TDM saat ini Apalagi helikopter ini dulu dibeli hanya untuk Keperluan mencegah kejadian terjadi kembali Seperti penyerangan pasukan Sulu Di Ladatu Sabah Bagaimana menurut anda Sobat Komando MD530G Yang bukan kaleng-kaleng ini Semoga selalu berjaya Di tubuh TDM Salam Kuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman Stop! No 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 Terima kasih telah menonton!